Beranjak ke topik lain ya Saudara, Forum Umat Islam Bersatu melaporkan Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hassan ke Baris Krim Polri karena dinilai telah melakukan penistaan agama. Sebelum membuat laporan ke polisi, FUIB menggelar aksi di depan gedung Baris Krim Polri. Masa mengecam pernyataan Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hassan soal gerakan sholat. FUIB khawatir pernyataan Zulhas dapat memicu konflik horizontal. FUIB melaporkan Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hassan ke Baris Krim Polri dengan membawa bukti video dan beberapa pemberitaan media. FUIB menilai pernyataan Zulhas dalam video yang beredar telah mengandung unsur penistaan agama. FUIB menegaskan laporan murni untuk kepentingan agama dan tidak tersangkut paut oleh kepentingan politik. Kami berharap kepada Kapol Rili Tio Sigit melalui kabar reskrim agar dapat segera memproses kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hassan. Karena kalau tidak diproses yang kita khawatirkan akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat yang ada di Indonesia ini. Sehingga sekali lagi kita sampaikan bahwa laporan yang akan dilayangkan oleh Forum Umat Islam Bersatu dan beberapa ormas yang tergabung dalam pelaporan pada hari ini agar dapat segera diproses. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hassan menyampaikan pernyataan soal gerakan sholat yang berujung polemik saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tegah. Selain membahas soal demokrasi dan kinerja Presiden Jokowi Dodo, Zulkifli Hassan menyinggung soal perubahan sikap warga saat sholat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hassan menghindar dan tidak menjawab pertanyaan wartawan saat dikonfirmasi terkait ucapannya soal gerakan sholat yang menuai polemik. Zulkifli Hassan memilih mengajak wartawan untuk kunjungan kerja ke pasar di Manokwari. Terima kasih.